Intro Militer Israel telah menyerang sebuah masjid di kampung mengungsi Janin di tepi barat pada minggu 22 Oktober pagi. Dalam serangan itu, Masjid Al-Ansar di kampung mengungsi tersebut pun hancur. Atas serangan itu, setidaknya satu orang tewas. Diketahui bahwa Masjid Al-Ansar digunakan oleh Hamas dan Jihad Islam sebagai pusat komando untuk merencanakan serangan. Para pejabat militer Israel mengatakan mereka yang tewas mengorganisir serangan yang segera terjadi. Mereka juga telah terlibat dalam beberapa serangan dalam beberapa bulan terakhir. Regaman di media sosial menunjukkan kerusakan parah pada bagian luar masjid. Petugas medis pun bergegas ke tempat kejadian pas keladakan dasyat menghantam masjid tersebut. Mahmud Al-Sadi, Direktur Bulan Sabit Merah di Janin mengatakan, satu orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan itu. Berdasarkan laporan dari jurnalis Al-Jazira yang berada di tepi barat yang diduduki mengatakan, bahwa para saksi di kamp pengungsi Janin mendengar dan melihat sebuah jet tempur. Hal itu mengejutkan banyak orang karena hal itu biasa yang dilakukan Israel untuk melakukan serangan udara di tepi barat. Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan preventif terhadap sebuah terowongan yang mempentang di bawah sebuah masjid di Janin, tepi barat. Menurut IDF, terowongan itu juga digunakan oleh Hamas dan jihad Islam untuk merencanakan serangan dalam waktu dekat. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.